itu pecah, orang-orang tuh udah kayak komplain ke jasa marganya karena jasa marganya tuh ada di belakang guys ini parah banget, asli ini di kilometer 39 arah Jakarta, itu tuh ada lubang gede banget, tuh liat ini ada 20 mobil lebih dari tadi, liat feltnya tuh, ini felt kiri belakang sampe pecah banget sampe paling atas, ini yang belakang, ini yang depan bannya juga pecah, liat, tuh liat ini kayak bener-bener banyak banget, rame banget, dari jam 8 kurang, liat, jasa marganya tuh udah ada tapi dia bingung, dia mau ngapain, karena saking banyaknya gitu, ngehantem lubang dari situ tuh, lubangnya emang gede banget, parah jadi buat kalian yang mau lewatin tuh harus berhati-hati banget, jasa marganya gak ini guys, kayak effortnya kurang, jadi kita dari tadi kayak lama banget tunggunya juga, karena mereka, mereka gak tau harus apa, karena saking banyaknya tuh Hai guys, jadi ini yang minta part 2-nya, ini part 2-nya ya, jadi ini tuh rame banget, kayak pasti ada aja mobil yang dateng, karena bandnya tuh pecah orang-orang tuh udah kayak komplain ke jasa marganya, karena jasa marganya tuh ada di belakang tapi jasa marganya tuh kayak dia gak tau harus ngapain, karena emang ini tuh banyak banget dan dia tuh mintain data-data, minta foto KTP dan foto SIM-nya tapi belum diklaim gitu dari jasa marganya guys untuk mobil yang diderek, itu juga sedikit banget, kayak cuman satu atau dua mobil dan disini tuh ada yang dari maghrib, tapi belum diderek juga, lagi pada minta bantuan orang gitu nah mobil aku tuh dari jam 9 sampai jam 1 baru selesai dibenerin pas mobil aku dibenerin itu tuh dibantuin sama temen papa aku dua mereka yang bawain bantuan serap dan alat-alat lainnya, kayak dongkrak gitu-gitu lanjut party Hai guys, jadi ini yang minta part 2-nya, ini part 2-nya ya, jadi ini tuh rame banget kayak pasti ada aja mobil yang dateng, karena bandnya tuh pecah orang-orang tuh udah kayak komplain ke jasa marganya, karena jasa marganya tuh ada di belakang tapi jasa marganya tuh kayak dia gak tau harus ngapain, karena emang ini tuh banyak banget dan dia tuh mintain data-data, minta foto KTP dan foto SIM-nya tapi belum diklaim gitu dari jasa marganya guys untuk mobil yang diderek, itu juga sedikit banget, kayak cuman satu atau dua mobil dan disini tuh ada yang dari maghrib, tapi belum diderek juga, lagi pada minta bantuan orang gitu nah mobil aku tuh dari jam 9 sampai jam 1 baru selesai dibenerin pas mobil aku dibenerin itu tuh dibantuin sama temen papa aku dua mereka yang bawain bantuan serap dan alat-alat lainnya, kayak dongkrak gitu-gitu lanjut party Hai guys, jadi ini yang minta part 3-nya nah jadi ini part 3-nya guys, jadi aku mau ngasih tau awalnya tuh papa aku bawa di jalur kiri tapi jalur kiri tuh banyak banget yang berlubang jadi kayak papa aku mikir, kayak jalan di jalur kanan tuh lebih gak berlubang taunya di jalur kanan tuh ada satu lubang yang bener-bener dalam banget sampai velgnya tuh sehancur ini sampai bannya itu tuh juga bocor dan otomatis velgnya hancur dong depan belakang terus ada orang yang nyamperin papa aku pas papa aku menepi ke kiri orangnya bilang, katanya bisa diklaim ke jasa marganya terus papa aku langsung ke jasa marganya dong, ke paling belakang terus papa aku tuh udah kayak ngomong-ngomong gitu tapi jasa marganya tuh masih diem aja jadi kita disini semua tuh berusaha untuk menyelamatkan ban mobil dan velgnya tuh dengan cara sendiri dulu gitu lanjut part 4 ya guys, waktunya gak cukup hai guys, jadi aku udah di rumah, udah selesai mandi baru nyampe karena tadi bener mobil lumayan lama ya nah jadi ini guys, tapi sekarang mobil aku belum diganti kayak ban sama velg itu belum diganti tapi papa aku tuh tadi dimintai nomor buat di invite ke grup grupnya itu tuh judulnya korban jalan korban apa gitu korban jalan tol nah di grup itu tuh mereka kayak mau minta ganti tapi enggak hari ini banyak yang bilang katanya tunggu mobilnya bener semua baru minta ganti tapi di grup itu sih aku baru liat tadi 11 orang ya soalnya kayak lumayan banyak mungkin itu belum dimintain semua karena dimintain itu dari belakang ke depan jadi nanti aku update lagi ya hai guys, nah jadi ini nih aku tadi tadi semuanya udah buat video yang ini tapi enggak menjawab pertanyaannya jujur aja ya karena aku sini tuh gak tau lubangnya tuh seberapa dalam dan seberapa lebar tapi pihak jasa marganya tadi chat aku lewat DM Instagram kayak gini nah dia nge-share postan jasa marga yang ini tuh kalian bisa liat ini tuh lubangnya ditutupin nah kalo yang ini tuh ini lubangnya nih lubangnya tuh kayak gitu tuh ini menurut aku sebelum ditutupin lubangnya tapi sekarang udah ditutupin nah ini pihak jasa marganya sendiri udah kasih tau ke DM aku kalo jalan yang berlubang itu udah ditutup guys yang disebelah kanan aku gak tau kalo yang disebelah kiri udah ditutup atau belum dan补-poro